Kakek asal Desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro bernama Suyadno harus berhadapan dengan hukum. Dia dilaporkan mencuri seekor ayam jago milik KD setempat pada November 2022. Pasca laporan itu rampung di proses Polres dan Kejari Bojonegoro sepanjang 2023, Rabu, 24 Januari 2024, siang tadi Suyadno menghadapi sidang perdana atas perkaranya itu di Pengadilan Negeri, PN, Bojonegoro. Bapak saya itu beli ayam di Pasar Gander, itu kalau nggak salah harinya Kamis. Hari Kamis tahun berkata apa? Tahun 2022. Bulan? Bulan 11. Terus itu dijualnya hari Sabtu, dijualnya di Pasar Temayang. Nah, setelah dijual di Pasar Temayang, ada yang mengaku katanya kehilangan ayam. Yang mengaku katanya punyanya kepala desa, kita kan nggak tahu. Tapi Bapak emang bener nggak ngambil ayam dari... Bapak ya beli dari Pasar Gander itu tadi. Terus pengennya keluarga sendiri gimana, Pak? Kalau pengennya ya rasa keadilan bener-bener ditegakkan. Namanya mau bagaimana, Mas? Kan orang dituduh? Iya. Kalau tidak dikutikan begitu. Kita beli kok dituduh mencuri, serangan kita tidak mencuri. Kita juga nggak tahu kalau ayamnya orangnya itu hilang, apakah hilang bener apa nggak, kita juga nggak tahu. Selepas dituduh pencurian mungkin ada gesekan terkait keluarga dengan kepala desa atau... Kalau gesekan sih nggak ada, setahu saya orangnya kan itu menjagokan kepala desa. Cuma kebetulan ayah saya tidak mencoblos orangnya, itu wajar. Namanya demokrasi kan pasti kan beda pilihan itu kan sudah wajar. Tidak memilih orangnya, hanya itu saja. Kalau lainnya itu nggak ada sebenarnya. Kalau keseharian, Bapak, kerjanya apa, Pak? Kesehariannya yang jelas bertani. Bertani, ya. Pak infonya sempat disuruh mengaku itu bener apa nggak? Iya. Waktu di balai desa, disuruh mengaku. Kalau mencuri. Kalau mencuri. Disitu ada babi kam timnas, ada juga kepala desa. Jadi disuruh-disuruh mengaku kalau mencuri. Yang nyuruh? Yang nyuruh ya bukades. Itu ada pihak kepolisian juga berarti di sana? Ada, babi kam timnas ada sama babi insa. Terima kasih pernah menonton. Terima kasih telah menonton!